Tidak, jangan bunuh kami. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh Sue Salie, tiga murid dari Sunset Snow Immortal Pavilion yang mati-matian melawan serangan Mo Ba dan Xia Wen di ketakutan. Mereka terus memohon belas kasihan. Bukankah sudah terlambat untuk takut sekarang? Ye Chen Feng berkata tanpa ampun sambil terus menarik busur suci Luan Hijau dan menyerang. Segera, tiga murid yang tersisa dari Sunset Snow Immortal Pavilion dibunuh oleh Blue Luan Secret Arrow. Mereka berubah menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Mo Z, ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Ye Chen Feng mengambil barang-barang milik Sue Salie dan memanggil Mo Ba kembali ke alam semesta untuk menghancurkan mayat mereka sebelum terbang ke kedalaman hutan bunuh diri bersama Xia Wen di. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng dan Xia Wen di muncul di lembah terpencil dan mengambil rampasan perang dari pembunuhan kelompok Sue Salie. 108 Pedang Suci Tingkat Tertinggi, Sue Salie, Terima Kasih Banyak Ye Chen Feng menyadari bahwa 108 Pedang Suci Tingkat Tinggi yang diperoleh dari membunuh Sue Salie memiliki kualitas yang sangat tinggi. Dengan mereka, kekuatan aray pedang semesta akan meningkat pesat. Secret Art Tingkat Menengah, Secret Blood Flame Art Selain ratusan pedang suci tingkat tertinggi, Ye Chen Feng juga menemukan gulungan kultivasi seni api darah suci dan senjatanya, artefak suci tingkat rendah, pedang pembunuh surga, di antara barang-barang milik Sue Salie. Setelah menyaksikan pedang tiga api darah Sue Salie, Ye Chen Feng mengetahui nilai seni api darah suci. Dia siap menggunakannya untuk menukar sesuatu yang berguna di masa depan. Selain itu, ia juga memperoleh banyak kristal surga tingkat menengah dan tinggi, sejumlah besar pil suci, dan artefak suci tingkat tertinggi. Ah, apa ini? Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng menemukan kotak brokat yang disegel dengan lapisan pembatas di antara barang-barang Sue Salie. Ketika dia dengan paksa membuka batasan kotak brokat, dia melihat tiga pil seukuran lengkeng berwarna putih susu dengan tiga urat pil yang memancarkan aroma menyegarkan. Ini adalah pil sejati suci kelas tiga. Saat Ye Chen Feng menatap pil itu, kualitasnya muncul di benak God Eater. Pil roh sejati tingkat tiga. Saya ingin tahu apakah saya dapat mencapai batas Master Dao Bintang 6 dengan bantuan pil roh sejati ini. Ye Chen Feng sangat menyadari nilai pil santor roh sejati kelas tiga. Itu pasti melampaui artefak santor roh sejati tingkat rendah. Dia memberikan satu untuk Xia Wen Dai dan mengambilnya sendiri. Dia mengedarkan soul devoring art dan dengan cepat menyempurnakannya untuk kultivasi. Pil sejati tingkat tiga mengandung kekuatan obat yang sangat besar. Ketika meleleh di tubuh Ye Chen Feng, itu segera melepaskan kekuatan obat yang agung. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Kekuatan obat yang dilepaskan oleh pelet santor roh sejati kelas tiga tidak dapat membahayakan tubuhnya sama sekali. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan dengan cepat menyempurnakan kekuatan obat untuk meningkatkan kekuatannya. Tubuh Xia Paternet Butterfly tidak sekuat tubuh Ye Chen Feng. Ketika dia mengambil pil sein roh sejati peringkat tiga, dia menderita sedikit rasa sakit. Untungnya, Dao Heartnya kuat. Dia menahan rasa sakit dan mengedarkan Numinous Skyscripture untuk memurnikan pil. Segera, lima hari berlalu. Dalam lima hari ini, Ye Chen Feng memurnikan dua pelet santor roh sejati kelas tiga dan meningkatkan kekuatannya hingga batas Master Dao bintang enam. Xia Wendai menerobos kemacetan dan mencapai Dao Master Rilem bintang lima dengan bantuan kekuatan obat yang kuat dari pelet santor roh sejati kelas tiga. Aku menerobos, aku benar-benar menerobos. Saat dia menerobos, Xia Wendai mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menembus alam lain begitu cepat. Pelet suci roh sejati kelas tiga memang kuat. Jika Ye Chen Feng bukan orang biasa, dia bisa menembus ke alam kaisar Dao bintang satu dengan menyempurnakan dua pelet santor roh sejati kelas tiga secara berurutan. Ayo, Mozi, ayo cari kolam. Penampilanmu saat ini benar-benar merusak citra cantikmu. Ye Chen Feng memandang Xia Wendai, yang berlumuran darah, dan berkata sambil tersenyum. Itu bukan urusanmu. Xia Wendai tersipu dan memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Tapi di dalam hatinya, dia berterima kasih kepada Ye Chen Feng. Tanpa Ye Chen Feng, dia tidak akan bisa menembus begitu cepat. Hutan bunuh diri sangat luas dan tak terbatas. Tidak ada kekurangan kolam renang. Segera, mereka berdua menemukan kolam yang tenang. Saat aku mandi, kamu tidak boleh mengintip. Kalau tidak, aku akan memorek bola matamu. Xia Wendai menatap Ye Chen Feng dengan pipi memerah dan memperingatkan dengan keras. Cek, bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah tatapan berapi-api Xia Wendai, dia berjalan ke samping. Xia Wendai menggertakkan giginya saat dia melihat Ye Chen Feng berjalan ke kejauhan. Dia melepas sepatu bot kecilnya, dan berjalan ke kolam sedingin es dengan kaki telanjang. Dia melepas pakaiannya di kolam, dan darah kotor yang dipaksa keluar dari tubuhnya setelah menembus wilayah kultifasinya terlihat jelas. Berendam di kolam yang sejuk, Xia Wendai merasa segar kembali. Untayan energi roh memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, membuatnya merasa sangat nyaman sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Ketika Xia Wendai mencuci darah dari tubuhnya dan bersiap untuk berganti pakaian bersih, dia tiba-tiba melihat Ye Chen Feng muncul di pantai. Pipinya memerah dan dia menenggelamkan tubuhnya ke dasar kolam. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan berkata, Kamu, apa yang kamu lakukan? Hei, Mozi, kenapa kamu begitu gugup? Melihat Xia Wendai yang basah dan gugup, Ye Chen Feng dengan ringan menghela nafas dan berkata, Malam itu ketika kamu memelukku, aku masih acuh-ta'acuh. Apakah menurutmu aku akan memiliki niat buruk? Kamu Chen Feng, apa maksudmu dengan itu? Apakah aku tidak cukup cantik untuk menarikmu? Xia Wendai menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia hanya ingin menggigit Ye Chen Feng beberapa kali. Baiklah, jika aku jadi kamu, aku akan segera mengenakan pakaianku dan keluar. Kalau tidak, aku merasa kamu mungkin akan melompat keluar dari kolam. Pada saat itu, jangan katakan bahwa aku memanfaatkanmu dan memanfaatkanmu. Anda, kata Ye Chen Feng sambil menatap Xia Wendai yang marah. Setelah diingatkan oleh Ye Chen Feng, persepsi tajam Xia Wendai tiba-tiba merasakan bahaya di dasar kolam. Ekspresinya sedikit berubah dan pakaian roh tak terlihat segera muncul di tubuhnya, menutupi tubuhnya yang mempesona saat dia melompat keluar dari kolam. Saat dia melompat keluar dari kolam, Black Demon L yang panjangnya ratusan meter tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Xia Wendi yang telah melompat ke udara, mencoba menelannya ke dalam perutnya. Binatang suci peringkat mistik. Merasakan tingkat Black Demon L, roh pedang emas keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan di udara dan menebas Black Demon L. Tubuhnya yang besar dipotong menjadi dua, dan mati di tempat. Sejumlah besar darah mewarnai danau menjadi merah. Sekarang kamu tahu bahwa aku tidak berusaha mengintipmu. Ye Chen Feng menunjuk ke mayat Black Demon L yang memuntahkan darah dan berkata dengan enteng. Kamu Chen Feng? Apakah wanita ini sangat tidak menarik? Xia Wendai berjalan ke sisi Ye Chen Feng dan dengan marah berkata, izinkan saya memberitahu Anda, wanita ini sangat marah. Saya. Tanpa menunggu Xia Wendai selesai berbicara, Ye Chen Feng tiba-tiba memeluknya erat-erat dan menekan tubuh lembutnya ke pohon kuno yang lebat. Dia mengungkapkan senyuman dan berkata, Jika kamu benar-benar ingin memiliki sesuatu denganku, aku tidak keberatan. Anda. Merasakan remas tubuh Ye Chen Feng dan begitu dekat dengan mata Ye Chen Feng yang dalam, Xia Wendai merasa seolah-olah seekor rusa kecil muncul di hatinya, melompat-lompat. Krona merah memikat muncul di pipinya yang lembut. Pada saat berikutnya, ekspresi Xia Wendai langsung berubah. Dia dengan paksa mendorong Ye Chen Feng pergi dan berkata, Kamu cabul, jika kamu berani menyentuh wanita ini, wanita ini akan mengubahmu menjadi kasim dalam hitungan menit. Ye Chen Feng. 1572. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, Space Swallow Air, keluar. Ye Chen Feng menyadari bahwa dia tidak bisa membaca pikiran Xia Wendai. Mengabaikannya, dia memanggil tiga hewan suci dan menyuruh mereka melahap inti iblis dari belut iblis hitam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ki iblis. Ki iblis di sini sangat kental. Merasakan Ki iblis yang tersembunyi di hutan bunuh diri, mata Chaos Divine Beast berbinar. Setelah kembali ke alam King Yun, rasanya seperti seekor naga yang kembali ke laut. Itu tidak lagi ditekan oleh Soul Fighting Continent. Selama itu memakan cukup banyak inti iblis dan daging binatang iblis, itu bisa memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Itu juga bisa mendapatkan kembali ingatannya dan mengingat siapa yang menekannya. Ya, hutan bunuh diri ini dikenal sebagai zona terlarang seumur hidup. Ada banyak hewan suci yang tinggal di sini. Ku dengar bahkan ada hewan suci tingkat raja yang kuat di kedalaman hutan. Ye Chen Feng mengangguk. Binatang suci tingkat raja, ya Tuhan, ini adalah surga kami. Jika saya melahap inti iblis dari binatang suci tingkat raja, saya pasti dapat pulih ke tingkat binatang suci tingkat suan. Jika saya melahap selusin binatang suci tingkat raja, saya juga dapat pulih ke tingkat binatang suci tingkat raja. Mata Chaos Divine Beast terbakar dengan kegembiraan saat dia berbicara. Meskipun Golden Clear Dragon Blood Lion dan Space Swallowair tidak mengatakan apa-apa, mereka juga bersemangat. Ayo pergi. Ayo masuk lebih dalam kehutan bunuh diri dan lihat di mana bunga bunuh diri yang legendaris itu. Itu sepadan dengan hadiah dari sekte surga berkabut. Setelah tiga hewan suci melahap Black Demonic Ale, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia dan Xia Wendy masing-masing mengendarai Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion dan bergegas ke kedalaman hutan bunuh diri. Merasakan aura Ye Chen Feng dan Xia Wendy, sejumlah besar binatang iblis di hutan bunuh diri tertarik. Namun, binatang iblis ini bukanlah ancaman bagi Ye Chen Feng. Dia mengendalikan jiwa pedang emas dan membunuh mereka dengan mudah. Inti iblis dari binatang iblis juga terbagi di antara Chaos Divine Beast dan dua binatang suci lainnya. Segera, langit menjadi gelap. Setelah seharian dibantai, Ye Chen Feng, Xia Wendy, dan tiga binatang suci mundur ke cermin alam semesta untuk beristirahat. Setelah melahap sejumlah besar inti iblis, singa darah naga emas, binatang dewa kekacauan, menunjukkan tanda-tanda evolusi. Di sisi lain, space swallower, secret beast tingkat menengah, tidak menunjukkan tanda-tanda evolusi. Jelas, evolusi space swallower membutuhkan lebih banyak energi dan lebih sulit. Namun, jika space swallower berevolusi ke level tertentu, ia bisa langsung melahap ruang dan membentuk lubang cacing yang kuat. Pada saat itu, Ye Chen Feng dapat menggunakan space swallower untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati. Pagi-pagi sekali, Ye Chen Feng, yang telah memulihkan energi daunnya, membawa kupu-kupu Xia Wen dan tiga binatang suci dari alam semesta. Mereka mencari bunga bunuh diri sambil membunuh binatang iblis yang kuat di hutan bunuh diri. Segera, tiga hari telah berlalu. Ye Chen Feng dan kelompoknya telah berkelana jauh ke dalam hutan bunuh diri, tetapi mereka belum menemukan satupun bunga bunuh diri. Di sisi lain, Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion telah berhasil berevolusi menjadi Mystic Divine Beast setelah melahap sejumlah besar Sein Beast Kores. Kekuatan mereka sebanding dengan Yang Mulia Iblis Bintang 2. Suara air terjun, ayo pergi ke air terjun di depan untuk beristirahat. Ye Chen Feng, yang baru saja membunuh binatang suci peringkat mendalam, ular bermata ungu bertanduk, samar-samar mendengar suara air terjun di kejauhan. Dia segera membawa Xia Wendy dan tiga binatang iblis lainnya ke air terjun yang panjangnya beberapa ribu meter dan tampak seperti naga perak. Hem, Ki Iblis yang kuat. Berdiri di bawah air terjun, indra tajam Ye Chen Feng bisa merasakan demonik Ki menakutkan di air terjun. Ki Iblis ini jelas lebih kuat dari binatang suci kelas mistik dan telah mencapai tingkat binatang suci kelas raja. Semuanya, hati-hati, jika aku tidak salah, ada binatang suci kelas raja yang tersembunyi di air terjun ini. Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia menatap air terjun yang menyerupai naga perak. Melalui air terjun yang mengalir deras, samar-samar dia bisa melihat lubang hitam di tengah air terjun. Binatang iblis yang dia curigai sebagai binatang suci tingkat raja bersembunyi di lubang hitam. Binatang suci kelas raja. Mata bulat kecil Chaos Divine Beast bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Setelah naik level, efek menelan hewan suci kelas mistik untuk meningkatkan kekuatannya tidak lagi terlihat. Jika ingin terus memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat, ia harus memburu binatang suci kelas raja. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke lubang hitam di belakang air terjun dan melihat binatang suci macam apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan melangkah ke dalam kehampaan untuk mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Tubuhnya melintas saat dia menerobos air terjun yang deras dan bergegas ke gua air terjun. Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos masuk ke gua raja ini? Suara marah terdengar di samping telinga Ye Chen Feng. Suara yang menakutkan menyebabkan gendang telinganya sedikit bergetar. Dia buru-buru mengendalikan energi dao untuk menutup telinganya. Bunga bunuh diri. Ye Chen Feng berdiri di pintu masuk gua dan menatap seorang pria kekar yang tingginya sekitar 20 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi bintik-bintik ungu, dan otot-ototnya menonjol dengan kekuatan eksplosif. Tak disangka, dua bunga berbentuk terompet muncul di belakangnya. Mereka berkilau dan tembus cahaya, tanpa sedikitpun kenajisan. Benang sari mereka seperti anglo, dan mereka memancarkan spirit ki. Bunga-bunga ini adalah bunga bunuh diri yang dia cari. Jadi kamu juga di sini untuk bunga bunuh diri. Pria kekar itu memperhatikan bahwa tatapan Ye Chen Feng tertuju pada dua bunga bunuh diri. Tubuhnya yang kuat segera meledak dengan jumlah demonik ki yang mengejutkan. Dia mengunci Ye Chen Feng dan berkata, manusia serakah, mati. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu meninju Ye Chen Feng. Tinju cahaya yang menakutkan menyeret demonik ki yang panjang dan bergabung dengan kekuatan ruang. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng yang menerobos masuk ke gua-nya. Menghadapi tinju pria kekar itu, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia merangsang kekuatan lima titik akupunturnya dan mengayunkan tinjunya untuk menghadapinya. Ledakan. Sebuah ledakan besar bergema. Kekuatan ditinju Ye Chen Feng dihancurkan oleh tinju pria kekar itu. Kekuatan tinju yang menakutkan membombardir tubuh Ye Chen Feng dan langsung meledakannya keluar dari air terjun, jatuh keluar. Sungguh kekuatan yang kuat, layak menjadi Raja Iblis Bintang Dua Tingkat Seinbis. Setelah menghancurkan lubang besar di tanah, Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, merangkak naik dari tanah. Wajahnya mengungkapkan jejak kehidmatan. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Xia Wen Dai dengan cepat datang ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalian semua, mundur. Aku akan menangani Seinbis Tingkat Raja itu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia memanggil formasi pedang kosmos yang ditingkatkan. Memegang pedang suci gerhana dan pedang pembunuh langit, dia terbang ke langit dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pria kekar yang menabrak air terjun. Ledakan Setelah pertempuran sengit, Ye Chen Feng masih tidak mampu menahan serangan ganas pria kekar itu. Dia diledakkan oleh ki iblis kuat pria kekar itu. Dia menabrak pohon kuno yang tingginya beberapa ratus meter dan jatuh ke tanah. Pengapian Garis Darah Primordial, Transformasi Tiga Api Suci Setelah dilukai oleh pria kekar itu berturut-turut, Ye Chen Feng tidak berani menahan diri lagi. Dia dengan cepat menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan tiga api suci, secara paksa meningkatkan kekuatannya hingga batas Kaisar Dao bintang satu. Dia sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit dengan pria kekar itu. Untuk sesaat, terjadi getaran hebat dalam radius beberapa mil. Kekuatan yang mengerikan menyapu segalanya, meratakan sebagian besar tumbuhan ke tanah. 1573 Manusia lemah, patuh dan jadilah jiwa yang mati di bawah mulutku. Pria kekar itu meraung dan menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat. Dia berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya dan ingin membunuh Ye Chen Feng dalam satu gerakan. Kamu ingin membunuhku. Kamu masih terlalu lemah. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Green Luan Sekret Bow dan meledak dengan kekuatan 3 miliar jin. Dia dengan paksa menarik busur suci dan menggabungkan empat diagram Dao kelas mistik ke dalam busur suci. Dia kemudian menembaknya ke pria kekar yang melonjak dengan niat membunuh. Desir Saat panah suci Luan Hijau terbang melewatinya, tanda panah yang dalam muncul di angkasa. Busur suci yang menakutkan membuat pria kekar itu merasakan bahaya yang dalam. Dia secara naluriah mengelak ke samping. Namun, saat dia mengelak, Ye Chen Feng menarik busur suci Luan Hijau lagi, membentuk panah suci Luan Hijau yang kuat dan menembaknya ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapi serangan Green Luan Sekret Arrow secara langsung. Fiuh! Energi iblis yang kuat dari pria kekar itu langsung ditembus oleh panah suci Luan Hijau. Panah suci Luan Hijau yang menakutkan menembus pertahanannya dan mengirim tubuhnya yang besar terbang. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku tanpa artefak Santo Roh Sejati. Meskipun pria kekar itu kuat, dia hanyalah binatang suci biasa. Dia telah meninggalkan ras iblis dan tidak memiliki artefak Santo Roh Sejati yang kuat. Ketika dia diserang oleh busur suci Luan Hijau, dia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Manusia tercelah, apakah kamu hanya tahu bagaimana mengandalkan harta? Menghadapi serangan tanpa henti Ye Chen Feng dari Green Luan Sekret Bob, pria kekar itu mengelak dan mengutuk dengan keras. Namun, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia terus menarik busur dan menyerang pria kekar itu, menyepar buruk lukanya. Mengaum, mengaum. Saat luka-lukanya menjadi semakin serius, pria kekar itu tidak bisa lagi mempertahankan bentuk pertempuran terkuatnya. Dia kembali ke wujud aslinya, yaitu banteng iblis seukuran gunung kecil. Seluruh tubuhnya tertutup kulit sekeras batu, dan tanduknya setajam pedang. Dia memuntahkan seteguk amarah, menginjak-injak ruang, dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng. Desir, desir, desir. Ketika banteng iblis menyerang, Ye Chen Feng terus menggambar busur suci Azure Luan dan menembakkan tiga anak panah secara berurutan. Seluruh ruang bergetar di bawah serangan busur suci Luan Hijau. Ao, ao, ao. Serangkaian raungan menyakitkan terdengar. Tiga panah suci Cian Phoenix secara langsung menghancurkan serangan lembu iblis dan membuatnya terbang. Tubuhnya yang seperti gunung menabrak kekejauhan, menciptakan kawah besar di tanah dan menyebabkan seluruh tanah bergetar. Formasi pedang alam semesta, serangan alam semesta. Ketika Ye Chen Feng menembak banteng iblis, pedang Kian Kun yang sangat tajam dengan cepat menyatu dan berubah menjadi pedang ilahi tak terkalahkan yang sangat kuat. Dengan kekuatan ruang yang menakutkan, pedang itu menebas ke arah banteng iblis. Karena lembu iblis itu terluka terlalu parah, ia tidak dapat menghindari serangan arrai pedang kosmos. Salah satu pedang menebas tubuhnya yang besar, meninggalkan bekas pedang yang memperlihatkan tulang putihnya. Saat luka-lukanya terus memburuk, lembu iblis itu dipenuhi ketakutan. Itu dengan enggan menatap Ye Chen Feng yang memegang busur suci Luan Hijau dan ingin melarikan diri. Bendera Formasi Kuno, Pembatasan Langit Ye Chen Feng sudah siap. Saat lembu iblis mencoba melarikan diri, dia memanggil tiga bendera formasi dan membatasi seluruh ruang, menutup rute pelarian lembu iblis. Setelah itu, dia terus menyerang dengan busur suci Luan Hijau, melubangi tubuh besar lembu iblis dengan ribuan lubang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur, membentuk aliran darah yang mengalir keluar. Manusia rendahan, jika kamu punya nyali, lawan aku dengan adil dan jujur. Apa gunanya kekuatan eksternal? Suara lembu iblis sekeras derum saat memprovokasi Ye Chen Feng. Baiklah, sesuai keinginanmu. Di luar harapan lembu iblis, Ye Chen Feng tiba-tiba menyingkirkan busur suci Luan Hijau dan turun dari langit, muncul di depan lembu iblis yang terluka parah. Melenguh. Sapi iblis tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Itu meraung ke arah langit, mengabaikan lukanya, dan menyerang Ye Chen Feng. Tinju Gulat Naga Roh Sejati. Banteng iblis menyerbu ke arah Ye Chen Feng dengan tekanan yang menyesakkan. Ye Chen Feng segera berubah menjadi tubuh roh sejatinya yang kuat dan terus-menerus melepaskan aura tinju pembunuh mutlaknya, yang cukup untuk membunuh naga sejati, ke arah banteng iblis. Serangkaian ledakan yang mengguncang bumi bergema. Setelah terus-menerus diserang oleh True Spirit Dragon Wrestling Fish Ye Chen Feng, lembu iblis itu dipaksa mundur. Tinju Gulat Naga Roh Sejati yang menakutkan terus-menerus menghancurkan pertahanan lembu iblis dan mematahkan kepalanya. Setelah memaksa lembu iblis mundur dengan beberapa pukulan, Ye Chen Feng menahan pengejaran dan berubah menjadi wujud pamungkasnya dengan tiga kepala dan enam lengan. Dia melambaikan enam lengannya yang tebal dan meledak dengan kekuatan lebih dari tiga miliar pon saat dia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan sapi iblis. Meskipun lembu iblis itu sangat kuat dan telah mencapai tingkat binatang suci tingkat raja, ia terus-menerus diserang oleh busur suci luan hijau. Setelah kehilangan banyak darah, lukanya terlalu parah. Itu tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Setelah bertarung selama setengah waktu dupa, tubuh besar lembu iblis itu berulang kali diledakkan oleh Ye Chen Feng, dan kekuatan pertempurannya dengan cepat melemah. Au-au-au, manusia, bahkan jika raja ini mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng, lembu iblis itu mulai habis-habisan. Itu membakar garis keturunan dan inti iblisnya yang kuat, meledak dengan kekuatan terakhirnya. Seperti meteor, itu terus-menerus menyerang Ye Chen Feng, ingin menghancurkan Ye Chen Feng berkeping-keping. Tinju Gulat Naga Roh Sejati Menghadapi lembu iblis gila, Ye Chen Feng menyimpulkan empat diagram dao tingkat mendalam secara ekstrim, memperkuat serangannya dan menghadapi lembu iblis secara langsung dalam kondisi terkuatnya. Meskipun Ye Chen Feng juga berada di bawah tekanan besar pada awalnya, saat luka lembu iblis itu memburuk, Ye Chen Feng benar-benar berada di atas angin. Kepala lembu iblis yang sangat keras dihancurkan oleh tinju Gulat Naga Roh Sejati, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Mati Setelah sapi iblis menguji kekuatan tubuhnya, Ye Chen Feng memanggil busur suci luan hijau lagi dan menembakkan tiga anak panah, langsung menembus kepala sapi iblis dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, Space Deforer Bug, mayat lembu iblis ini milikmu. Ye Chen Feng yang terluka menyingkirkan tiga bendera susunan kuno dan terbang kembali ke gua air terjun, tiba di depan dua bunga bunuh diri. Energi murni seperti itu, nilai bunga bunuh diri ini mungkin tidak lebih rendah dari Pil Sein Roh Sejati Bintang 1. Merasakan spiritualitas bunga bunuh diri pada jarak sedekat itu, Ye Chen Feng tahu nilainya. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa hadiah sekte surga berkabut untuk bunga bunuh diri tidak untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi untuk disuling menjadi pil. Hanya dengan begitu khasiat obat bunga bunuh diri bisa dimaksimalkan. Mengambil. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Roh Pedang Emas dan memotong tanah subur di sekitar bunga bunuh diri sedikit demi sedikit, memindahkannya ke cermin semesta. Begitu berada di luar, dia menggunakan mutiara spiritual kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menunggu tiga hewan suci melahap lembu iblis itu. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyembuhkan luka yang disebabkan oleh pertarungan jarak dekat dengan sapi iblis. Adapun tiga hewan suci, setelah melahap inti dan daging binatang iblis, kekuatan mereka meningkat dengan berbagai tingkat. Terutama Space Deforer Bug, ia mulai berevolusi menjadi sekret bis bermutu tinggi. Ayo pergi, kita akan terus memasuki hutan bunuh diri dan mencari bunga bunuh diri. Setelah mengetahui nilai bunga bunuh diri, Ye Chen Feng ingin memetik beberapa lagi. Dengan begitu, dia akan dapat memperoleh sejumlah besar poin kontribusi dan menukarnya dengan barang-barang yang diperlukan untuk menerobos kerana Dao Emperor Bintang 1. 1574. Waktu berlalu dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam sebulan terakhir, Ye Chen Feng telah membunuh binatang suci tingkat raja dan memetik tiga bunga bunuh diri. Bug penelan ruang telah berhasil berevolusi menjadi binatang suci kelas atas dan kemampuannya untuk menelan ruang telah menjadi lebih kuat. Hmm, suara apa itu? Saat Ye Chen Feng mengendarai Chaos Divine Beast lebih dalam kehutan bunuh diri, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merasakan bahwa aura panik mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan di belakang aura panik, ada binatang iblis yang menakutkan mengikuti di belakang. Haruskah aku menyelamatkannya? Sementara dia ragu-ragu, aura panik semakin mendekatinya. Lupakan saja, karena kamu telah menemukan kami, aku akan menyelamatkan hidupmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengendarai Chaos Divine Beast ke depan. Dia melihat seorang wanita jangkung dalam setelan seni bela diri hitam. Rambutnya yang panjang dan hitam menari-nari tertiup angin saat dia berlari ke arah mereka. Dia dalam keadaan menyesal. Di belakang wanita berbaju hitam itu adalah demonic tiger yang panjangnya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan kata, raja bersinar di dahinya. Menilai dari aura Harimau Iblis, Harimau Iblis ini adalah binatang suci tingkat raja dan kekuatannya menakutkan. Busur Suci Phoenix Hijau Dengan pikiran, Ye Chen Feng dengan cepat menggambar Green Phoenix Secret Bow menjadi bentuk bulan purnama dan menembakkan panah dengan sekuat tenaga. Panah Suci Phoenix Hijau keemasan yang diresapi dengan 4 diagram dao tingkat mistik terbang keluar dan memaksa Harimau Iblis yang ganas untuk mundur, menyelamatkan wanita berbaju hitam. Manusia, aku tidak menyangka kamu punya geng. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Harimau Iblis tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi ke dalam kehampaan yang kacau. Segera, seluruh hutan menjadi gelisah. Beberapa Harimau Iblis yang merupakan hewan suci tingkat mistik bergegas mendekat dan mengepung Ye Chen Feng dan yang lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng memandang wanita berbaju hitam yang memiliki goresan di punggungnya dan terluka parah. Dia dengan cepat memberinya pil divine elixir yang mahal. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku baik-baik saja. Wanita berjubah hitam itu tidak meragukan niat Ye Chen Feng dan dengan cepat menelan sein pil untuk menyembuhkan lukanya. Bunuh mereka. Hancurkan mereka. Harimau Iblis tingkat raja membuka mulutnya yang berdarah dan memerintahkan. Mo Ba, keluar. Menghadapi beberapa Harimau Iblis yang menakutkan, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat memanggil di Men Ba. Pada saat yang sama, Xia Wendi juga memanggil boneka pedang, yang merupakan Master Dao Bintang Enam, untuk melindungi dirinya sendiri dan menghadapi Harimau Iblis tingkat mendalam. Akhiri pertempuran ini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyulut kekuatan garis keturunannya yang kuat. Dengan busur suci luan hijau di tangannya, dia terus-menerus menyerang Harimau Iblis tingkat raja, menekan serangan ganasnya. Harta suci roh sejati tingkat menengah. Setelah menyaksikan kekuatan busur suci luan hijau, wanita berjubah hitam, yang pada dasarnya menstabilkan lukanya, benar-benar lega. Dia memanggil senjata suci roh sejati tingkat menengah dan menyerang Harimau Iblis tingkat mendalam. Dia ingin segera membunuh kelompok macan Iblis yang mengepung mereka. Jauh di dalam hutan bunuh diri, Ye Chen Feng juga sangat berhati-hati. Dia takut pertempuran sengit seperti itu akan menarik Saint Beast yang lebih menakutkan. Dalam hal ini, mereka harus menghindarinya. Boneka pedang, mirror image Doppelganger. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil dua pembantu hebat untuk membantunya membatasi kecepatan menakjubkan tingkat raja Demonic Tiger. Mereka terus-menerus menembaki tubuhnya yang besar dan melukai tubuhnya dengan parah. Bentuk pertempuran Setelah mengalami kekuatan busur suci green luan, Harimau Iblis tingkat raja segera berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Itu terus-menerus menarik dua pohon kuno yang tebal dan menyerang Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng memiliki kekuatan dao yang tak ada habisnya dan dapat terus menarik busur suci luan hijau untuk menyerang. Perlahan-lahan, cedera Raja Iblis Harimau menjadi semakin serius. Itu tidak bisa menahan serangan dari green luan holy bow. Mengaum. Tiba-tiba, jeritan sedih terdengar. Tubuh besar Harimau Iblis tingkat mendalam yang terluka secara paksa dicabik-cabik oleh boneka Iblis. Sejumlah besar darah dan organ dalam meledak di udara. Itu jatuh kegenangan darah dan mati. Setelah membunuh Harimau Iblis tingkat mendalam, boneka Iblis mengejar dan menyerang Harimau Iblis tingkat mendalam lainnya. Hal ini menyebabkan Harimau Iblis tingkat mendalam lainnya yang datang untuk membantu berpikir untuk mundur. Roar, aku akan mengampunimu hari ini. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan menelan kalian semua. Harimau Iblis tingkat raja ingin mundur. Itu meninggalkan hukuman yang kejam dan hendak pergi. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Ye Chen Feng tidak ingin membiarkan Harimau Iblis tingkat raja ini pergi. Dia ingin memanggil bendera arrai kuno untuk menjebaknya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan ki iblis yang bahkan lebih menakutkan daripada Harimau Iblis tingkat raja. Wajahnya berubah sedikit dan dia membuat keputusan yang cepat. Jangan berkelahi. Ada bahaya yang lebih besar mendekat. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil mayat Harimau Iblis tingkat mendalam. Dia memimpin kelompok dan dua binatang iblis untuk melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya pergi, kera iblis tingkat raja setinggi tiga kaki muncul. Tubuhnya ditutupi bulu hitam dan dipenuhi dengan otototot yang meledak. Ki iblis yang keluar dari lubang hidungnya seperti ular roh. Melihat Harimau Iblis yang terluka, mata kera iblis tingkat raja segera berubah menjadi merah darah. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang macan iblis lainnya. Meskipun Harimau Iblis tingkat raja menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melarikan diri dari pengejaran kera iblis tingkat raja, Harimau Iblis tingkat mistik lainnya tidak seberuntung itu. Tubuh mereka tercabik-cabik oleh kera iblis tingkat raja yang menakutkan dan mereka ditelan ke dalam perutnya. Hutan bunuh diri ini memang berbahaya. Jika bukan karena persepsi superior otak pemakan dewa, aku harus bersembunyi di alam semesta. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa hutan bunuh diri akan memiliki binatang iblis tingkat raja yang merupakan kaisar iblis bintang 2. Dia bahkan lebih takut pada tempat ini. Dia memimpin Xia Wendi dan yang lainnya dan berlari secepat mungkin. Di malam hari, mereka menemukan lembah terpencil yang tertutup pepohonan kuno dan bersembunyi di dalamnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sisi tidak akan pernah melupakannya. Wanita berpakaian hitam itu merasa bahaya telah berlalu dan menghela nafas panjang. Dia membungkuk dalam-dalam pada Ye Chen Feng dan berkata dengan rasa terima kasih. Jika dia tidak kebetulan bertemu Ye Chen Feng, dia tidak tahu apakah dia bisa lolos dari pengejaran raja iblis harimau. Nona terlalu sopan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia memandang wanita berbaju hitam Kaisar Dao Bintang 1 dengan sosok berapi-api yang memberi orang perasaan gagah berani dan memancarkan kecantikan yang berbeda. Dia berkata, Nona, mengapa kamu memasuki hutan bunuh diri sendirian? Ai, aku memasuki hutan bunuh diri karena aku mendengar bahwa kedalaman hutan bunuh diri memelihara akar leluhur bunuh diri. Awalnya aku ingin menemukannya dan membawanya kembali untuk merayakan ulang tahun ayahku. Aku tidak menyangka hutan bunuh diri akan begitu berbahaya. Termasuk harimau iblis tingkat raja, aku telah bertemu dengan tiga binatang iblis tingkat raja. Wanita berpakaian hitam itu menghela nafas pelan. Memikirkan kembali pengalaman beberapa hari terakhir, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Dia bahkan lebih menyesali kecerobohannya. di hutan bunuh diri. Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terduga. Akar leluhur bunuh diri jelas merupakan benda suci kelas atas di domen surga. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemungkinan menembus kemacetan, itu juga dapat meningkatkan umur seseorang hingga 30 ribu tahun. Meskipun umur 30 ribu tahun tidak banyak untuk surga domen maha kuasa biasa, itu terlalu berharga bagi beberapa orang yang umurnya telah mengering dan berada di ambang kematian. Dengan akar leluhur bunuh diri, mereka mungkin dapat menembus belenggu kerajaan mereka dalam sisa 30 ribu tahun dan menjalani kehidupan lain. Wah, kamu juga tertarik dengan akar leluhur bunuh diri? Melihat cahaya yang keluar dari mata Ye Chen Feng, wanita berpakaian hitam itu bertanya. En, aku memang cukup tertarik dengan akar leluhur bunuh diri. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, apakah kamu tahu di mana akar leluhur bunuh diri tumbuh dan ada berapa akar? Aku sudah menemukan akar leluhur bunuh diri. Menurut pengamatanku, seharusnya ada tiga akar leluhur bunuh diri. Kata wanita berpakaian hitam itu. Bagaimana dengan ini? Mari kita bekerja sama untuk mencabut akar leluhur bunuh diri. Setelah kita berhasil, kita bertiga masing-masing akan memiliki satu akar. Bagaimana dengan itu? Ye Chen Feng menyarankan. Baiklah, kesepakatan. Wanita berpakaian hitam itu kebetulan ingin mencari seseorang untuk membantu. Setelah melihat kekuatan dan metode Ye Chen Feng yang mengejutkan, dia bahkan tidak berpikir dan setuju dengan sangat bahagia. 1575 Keesokan paginya, di bawah bimbingan wanita berbaju hitam, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan lembah terpencil dan menuju bagian terdalam dari hutan bunuh diri. Shishi, menurut pengamatanmu, berapa banyak sein bis tingkat raja yang ada di dekat akar leluhur pemutus kehidupan? Setelah malam pemahaman, Ye Chen Feng tahu bahwa wanita berbaju hitam itu bernama Zan Shishi. Adapun latar belakangnya yang sebenarnya, Ye Chen Feng tidak bertanya, karena dia merasa bahwa bahkan jika dia bertanya, Zan Shishi mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, agar Zan Shishi dapat mengambil artefak suci roh sejati tingkat menengah sebagai senjata, itu cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakangnya tidak sederhana. Setidaknya harus ada empat sein bis tingkat raja di sekitar akar leluhur pemutus kehidupan. Jadi jika kita ingin menggali akar leluhur pemutus kehidupan, kita harus memikirkan cara untuk memancing pergi empat sein bis tingkat raja. Zan Shishi mencoba yang terbaik untuk mengingat dan berkata, empat sein bis tingkat raja, memang agak merepotkan. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia mampu melawan satu sein bis tingkat raja, tetapi jika dia dikelilingi oleh empat sein bis tingkat raja, dia hanya bisa memilih untuk menghindari mereka dan melarikan diri. Namun, godaan akar leluhur pemutus kehidupan terlalu besar, membuat Ye Chen Feng tidak bisa menyerah. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencobanya. Ketika kita mencapai tempat di mana akar leluhur pemutus kehidupan lahir, kita harus merencanakan dan memikirkan cara untuk mengejebak empat sein bis tingkat raja. Ye Chen Feng menginstruksikan dan mengikuti Zan Shishi saat mereka terus melakukan perjalanan melalui hutan bunuh diri, perlahan mendekati lembah tempat lahirnya akar leluhur pemutus kehidupan. Spiritualitas ki yang padat, lembah ini seharusnya menjadi sumber hutan bunuh diri. Saat mereka mendekati lembah, Ye Chen Feng merasa bahwa ki spiritual yang melayang di udara semakin padat dan padat. Pohon-pohon kuno yang tingginya ratusan kaki menembus langit, menutupi langit dan menutupi matahari, menyebabkan seluruh hutan menjadi sangat gelap. Lembah di depan adalah tempat lahirnya akar leluhur pemutus kehidupan. Empat sein bis tingkat raja disembunyikan di lembah. Zan Shishi menunjuk ke sebuah lembah yang dipenuhi pepohonan kuno dan berkata dengan lembut. Kalian tunggu aku di sini, aku akan memancing empat sein bis level king keluar. Ye Chen Feng melirik ke lembah dan berbisik, ingat, apapun yang terjadi, jangan bantu. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekati lembah seperti hantu yang tidak menentu. Dia memanggil tiga bendera formasi kuno di luar lembah dan menyembunyikannya di tiga pohon kuno dalam formasi segitiga. Terbang ke lembah, Ye Chen Feng bersembunyi di balik batu terjal yang aneh dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan situasi di lembah. Hem, demonik ki yang menakutkan. Seperti yang kuduga, bahkan ada demonik bis yang lebih kuat di lembah ini. Ketika kekuatan otak pemakan dewa menutupi seluruh lembah, Ye Chen Feng bisa merasakan aura binatang iblis yang hampir mencapai batas binatang suci tingkat raja, selain dari empat binatang suci tingkat raja yang disebutkan San Shishi. Namun, dia tidak merasakan aura akar leluhur pemutus kehidupan. Jelas, akar leluhur pemutus kehidupan menggunakan kekuatan sumber pegunungan untuk menyembunyikan diri. Tidak akan mudah mencabut akar leluhur pemutus kehidupan. Ye Chen Feng tidak yakin berapa banyak hewan suci yang bisa dia jebak dengan jebakannya, tetapi dia bertekad untuk mendapatkan akar leluhur pemutus kehidupan dan harus mencobanya. Boneka Pedang, Pergi! Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Boneka Pedang dan memerintahkannya untuk pergi jauh ke dalam lembah untuk memikat Sein Bis Tingkat Raja. Mengaum! Merasakan keberadaan Boneka Pedang, Sein Bis Tingkat Raja yang telah tinggal di lembah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Setelah itu, Harimau Iblis Tingkat Raja yang mengejar Zan Shishi merangkak keluar dari gua tanpa dasar. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Boneka Pedang, ingin menggigit Boneka Pedang sampai mati karena masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Klon Gambar Cermin, Pergi! Sementara Boneka Pedang bertarung dengan Harimau Iblis Tingkat Raja, Ye Chen Feng membagi Klon Gambar Cermin dan terbang menuju lembah. Aum! Manusia rendahan, kamu masih berani datang ke sini. Aku pasti akan menghancurkanmu hari ini. Harimau Iblis Tingkat Raja mengenali Klon Gambar Cermin dan meraum marah. Mengaum! Mendengar suara pertempuran yang datang dari luar lembah, macan tutul Iblis hitam pekat dengan mata ganas dan dua serigala Iblis dengan sayap di punggung mereka muncul. Panjangnya lebih dari 8 meter dan memiliki taring setajam pedang. Mereka menyerang Sword Spirit Puppet dan Mirror Image Doppelganger. Mendesah! Melihat bahwa Klon Gambar Cermin dan Boneka Pedang gagal memancing binatang Iblis yang paling kuat, Ye Chen Feng ragu sejenak sebelum segera memerintahkan Boneka Pedang dan Klon Gambar Cermin untuk keluar dari lembah. Dia takut jika dia menunda lebih lama lagi, Mirror Image Clone akan dihancurkan oleh Saint Beast Tingkat Raja yang diadab. Jika itu terjadi, dia bahkan mungkin tidak bisa memancing 4 Saint Beast Tingkat Raja. Mengaum! Mengaum! Ketika 4 Saint Beast Tingkat Raja melihat bahwa Klon Gambar Cermin dan Boneka Pedang bukan tandingan mereka, mereka meraum dengan marah dan mengejar mereka. Mereka bertekad untuk membunuh dua orang yang telah melanggar wilayah mereka. Di bawah serangan ganas dari 4 Saint Beast Tingkat Raja, luka Mirror Image Clone semakin memburuk. Pada saat ia melarikan diri dari lembah, setengah dari tubuhnya telah tercabik-cabik oleh Serigala Iblis Tingkat Raja. Mati, manusia! Demonic Tiger meraum dengan marah saat membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepala Mirror Image Clone. Taringnya yang tajam menembus Mirror Image Clone dan menghancurkannya. Saat Klon Gambar Cermin dihancurkan, Harimo Iblis Tingkat Raja merasakan ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba berhenti. Namun, 3 Saint Beast Tingkat Raja lainnya telah mengejar Boneka Pedang dan tiba di ruang terlarang dari 3 bendera Arrai Kuno. Barisan Arrai Rune mengisi ruang dan langsung menjebak 3 Saint Beast Tingkat Raja. Ini jebakan. Melihat 3 Saint Beast Tingkat Raja menghilang di depan matanya, Harimo Iblis Tingkat Raja yang sangat cerdas segera menebak bahwa itu adalah jebakan dan hendak mundur ke lembah. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng, yang telah membakar darah primordialnya dan meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 kali, muncul di belakang Harimo Iblis Tingkat Raja. Dia melepaskan kekuatan lebih dari 3 miliar jin dan seperti gunung yang mengjulang tinggi saat dia dengan kejam menghantam Harimo Iblis Tingkat Raja. Ledakan. Tubuh Besar Raja Iblis Harimau gemetar karena kehilangan kendali tubuh yang besar dan terlempar ke udara. Tinju Pertarungan Naga Roh Sejati Setelah itu, Ye Chen Feng terus menggunakan teknik True Spirit Saint-nya yang sangat kuat dan meledakan pancaran tinju yang cukup kuat untuk membunuh naga sungguhan. Mereka membombardir Tubuh Besar Raja Iblis Harimau dan mengirimnya terbang ke ruang terlarang dari bendera Arai Kuno. Kesuksesan Setelah berhasil menjebak 4 Saint Beast Tingkat Raja, Zan Shishi, yang bersembunyi di semak-semak, mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Menurutnya, dengan 4 Saint Beast Tingkat Raja terperangkap, tidak akan ada lagi bahaya di lembah. Dia dapat dengan mudah mencabut akar leluhur pemadam kehidupan dan membawanya kembali untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Diagram Penyelubungan Langit Kuno, Segel 4 Saint Beast Tingkat Surga terlalu menakutkan. Ye Chen Feng takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia memanggil diagram penyelubung langit kuno dan meningkatkan kekuatan segel. Dia berteriak dengan keras, ayo pergi, ayo masuk ke lembah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memimpin dua gadis yang telah menunggu lama, serta dua Saint Beast ke lembah yang kaya akan Heaven Spirit Qi dan memiliki pemandangan yang menyenangkan. Si Shi, apakah kamu memiliki formasi atau kartu truf yang kuat? Ketika mereka jauh ke dalam lembah, Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya dan bertanya. Kakak Ye, apakah menurutmu masih ada bahaya di lembah ini? Tanya Zan Si Shi yang sangat cerdas. Ya, aku hanya merasa bahwa ada binatang iblis yang bahkan lebih menakutkan di ujung lembah. Dan kekuatan binatang iblis itu mungkin sebanding dengan Kaisar Iblis Bintang 4. Kita harus menghadapinya dengan segenap kekuatan kita. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Kaisar Iblis Bintang 4. Mata besar Zan Si Shi yang indah melebar, mengungkapkan rasa khawatir yang mendalam. Meskipun dia masih memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawanya, dia jelas bukan tandingan Kaisar Iblis Bintang 4. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, dia hanya bisa menyerah pada akar leluhur pemutus kehidupan. Zan Si Shi, jika kamu memiliki formasi atau kartu truf yang kuat, kita masih memiliki kesempatan. Kata Ye Chen Feng. Aku punya Emperor Exploding Stone di sini. Itu bisa langsung membunuh ahli level Emperor biasa, tapi tubuh fisik Demonic Beast jauh lebih kuat daripada berbagai ras. Plus, Demonic Emperor Bintang 4 terlalu menakutkan. Hanya dengan meledakan Emperor Exploding ini batu dari jarak dekat dapatkah kita memiliki kesempatan untuk melukai Kaisar Iblis Bintang 4 secara serius. Zan Si Shi mengeluarkan kristal hitam legam yang mengandung energi menakutkan dari cincin kian kunnya dan berkata. Dengan batu meledak Kaisar ini, itu akan mudah. Ye Chen Feng berkata dalam hatinya, Si Shi, jika kamu mempercayaiku, maka berikan batu peledak Kaisar ini kepadaku. Aku akan memberikan pukulan fatal pada Saint Beast tingkat raja itu. Oke, hati-hati. Zan Si Shi menganggup dan memberikan Emperor Exploding Stone yang tak tertandingi kepada Ye Chen Feng. 1576. Mengaum. Manusia rendahan? Apa yang kamu lakukan di sini? Raungan marah bergema. Seekor singa sepanjang 10 meter yang diselimuti bulu singa ungu melompat keluar dari lubang dengan sejumlah besar bunga mekar. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan meraung keras. Itu adalah singa yang agung dengan aura iblis yang mengjulang tinggi. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu singa ungu. Cahaya kemasan melintas di matanya yang seukuran lonceng. Singa darah mutan mata emas. Desas-desus itu benar. Itu adalah penjaga akar leluhur pemutus kehidupan. Zan Si Shi memandangi singa ungu yang mengaum, dan wajahnya yang cantik mau tidak mau mengungkapkan sedikit keseriusan. Singa darah mutan mata emas adalah spesies mutan purba. Kekuatan garis keturunannya sangat menakutkan, dan kecakapan pertempurannya jauh melebihi dari binatang suci pada tingkat yang sama. Itu merupakan ancaman besar bagi kelompok Ye Chen Feng. Nyamuk kecil, kami akan menggunakan boneka pedang sebagai pertahanan utama. Kami akan mengambil inisiatif dan menghadapinya bersama. Meskipun Golden Eye Mutan Blood Lion menakutkan, Ye Chen Feng menyadari bahwa tidak hanya akar leluhur pemutus kehidupan yang dipelihara di sini, tetapi ada juga setidaknya seribu bunga pemutus kehidupan. Jika dia bisa memetik semua bunga pemutus kehidupan di sini, dia akan bisa menukarnya dengan sejumlah besar poin kontribusi ketika dia kembali ke sekte Ethereal Heaven. Oke. Xia Wendy menganggup dan memanggil boneka pedang dengan Ye Chen Feng, bersiap untuk menghadapi singa darah mutan mata emas secara langsung. Aura binatang suci. Aku bisa merasakan aura binatang suci di tubuhmu. Mata Golden Eye Mutan Blood Lion bersinar dengan cahaya keemasan saat menatap Divine Beast of Chaos. Itu bisa merasakan garis keturunan yang kuat dari binatang ilahi di tubuhnya, yang membuatnya serakah. Jika itu bisa melahap keturunan binatang ilahi, itu mungkin bisa mematahkan belenggu tubuhnya dan mencapai tingkat yang bahkan tidak berani dibayangkannya. F Asterisk cekamu singa besar, mari kita lihat siapa yang akan makan siapa hari ini. Divine Beast of Chaos membuka mulutnya yang berdarah dan berkata tanpa mundur. Sekarang, serang dengan sekuat naga. Peti mati perunggu kuno tiba-tiba menerobos alam semesta dan menyerang singa darah mutan mata emas dengan kekuatan ratusan juta pon. Mengaum. Blood Lion bermata emas meraum marah. Itu mengulurkan cakar singa yang kuat dan menamparkan peti mati perunggu kuno. Kekuatan mengerikan itu langsung menerbangkan peti mati perunggu kuno. Saat peti mati kuno dikirim terbang, Moba terbang keluar dari peti mati kuno. Memegang pedang lebar bermotif naga yang beratnya beberapa ratus paun, dia menebas kepala Blood Lion bermata emas. Mengaum. Singa darah bermata emas membuka mulutnya yang berdarah, dan sejumlah besar energi iblis menyembur keluar seperti sungai hitam, membombardir iblis Ba, menghancurkan serangannya dan membuatnya terbang di udara. Busur suci Green Luan, tembak. Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu ketika Golden Eye Blood Lin Lion menyerang Moba. Dia melompat tinggi ke udara, menarik busur suci Luan Hijau menjadi bentuk bulan Purnama, dan menembaknya. Desir-desir. Suara gesekan yang menusuk telinga terdengar. Panah suci Cian Phoenix, yang dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan Dao yang menakutkan, terus menyerang singa darah bermutasi mata emas, mencoba menembus tubuhnya. Armor Emas Garis Darah Pada saat kritis ini, Golden Eye Mutated Blood Lion menggunakan sihir warisannya, memobilisasi kekuatan garis keturunan yang kuat di tubuhnya. Lapisan tebal baju besi emas menutupi tubuhnya, menghalangi serangan busur suci Luan Hijau. Badan Gunung Kekacauan Chaos Divine Beast jatuh dari langit, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi gunung mini. Dengan kekuatan lebih dari 2 miliar pound, itu menabrak tubuh besar Golden Eye Mutated Blood Lion. Namun, pertahanan Golden Eye Mutated Blood Lion terlalu menakutkan. Tubuh Gunung Chaos yang diubah menjadi Chaos Divine Beast tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, itu terguncang dan dikirim terbang oleh Golden Eye Mutated Blood Lion yang marah dengan tamparan. Itu terbang ratusan meter jauhnya, menghancurkan lubang besar di gunung di kejauhan. Pertahanan yang kuat Ye Chen Feng tidak menyangka pertahanan Golden Eye Mutated Blood Lion begitu menakutkan. Busur suci luan hijau tidak bisa melukainya sama sekali, dan kekuatan gabungan semua orang masih tidak bisa melukai tubuhnya. Mengaum. Ketika wajah Ye Chen Feng menjadi serius, tubuh besar Golden Eye Mutated Blood Lion tiba-tiba melebar, dan itu membuka mulut singa besarnya. Itu mengeluarkan serangkaian raungan menusuk yang menyerang jiwa Ye Chen Feng. Tidak bagus. Mundur. Serangan Sonic Golden Eye Mutated Blood Lion terlalu kuat. Ye Chen Feng memanggil empat diagram dao tingkat mendalam dan mengubahnya menjadi lautan niat dao yang tak terbatas di depannya untuk melemahkan serangan raungan singa. Pada saat yang sama, dia memimpin semua orang untuk mundur dengan cepat. Meskipun Ye Chen Feng dan yang lainnya telah mundur tepat waktu, raungan Golden Eye Mutated Blood Lion terlalu menakutkan. Lautan niat dao yang dibentuk oleh empat diagram dao tingkat mendalam hancur seperti kayu busuk. Mereka juga terguncang sampai berdarah dari tujuh lubang mereka dan sangat kesakitan. Setelah melukai Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan raungan, tubuh besar singa darah bermutasi mata emas tiba-tiba meledak dengan seberkas cahaya ungu iblis saat menerkam ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggigit mereka. Sampai mati. Kalian terus mundur. Ye Chen Feng memerintahkan saat Golden Eye Mutated Blood Lion terbang ke arah mereka. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri dan pergi menemuinya secara langsung. Pada saat yang sama, Emperor Exploding Rock yang sangat kuat muncul di tangannya. Empat kali waktu. Saat Ye Chen Feng dan Golden Eye Mutated Blood Lion bertabrakan, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak empat kali. Sebelum singa darah bermutasi bermata emas bisa bereaksi, Ye Chen Feng bertabrakan dengan tubuhnya yang kuat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menanggung beban terberat dari hantaman itu dan menghancurkan Emperor Exploding Stoney. Ledakan dahsyat menyebar dan menelan mereka dalam sekejap. Kaka Ye akan baik-baik saja, kan? Zan Shishi, yang bersembunyi di kejauhan, melihat Ye Chen Feng dan singa darah bermutasi mata emas dimusnahkan dalam ledakan batu peledak kaisar dan tiba-tiba menjadi gugup. Dia sangat jelas tentang kekuatan eksplosif dari Emperor Exploding Rock. Itu bahkan bisa menghancurkan artefak Sein Roh sejati kelas menengah dan membunuh kaisar Dao Bintang 3. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Ye Chen Feng. Jangan khawatir, dia punya seratus nyawa, dia akan baik-baik saja. Melihat Zan Shishi yang gugup, Xia Wendai sedikit mengernyit dan berkata dengan nada netral. Ao, ao, ao. Saat ledakan menjadi semakin intens, raungan marah terdengar. Armor keturunan emas hancur, singa darah bermutasi mata emas, yang dipenuhi luka, berjuang sekuat tenaga di tengah ledakan. Itu menyeret tubuhnya yang berdarah dan melarikan diri dari badai yang merusak. Bunyi dengungan. Saat itu melarikan diri, dua boneka pedang yang telah menunggu lama berubah menjadi dua tebasan pedang bulan sabit yang tak terkalahkan. Mereka seperti dua bulan sabit yang jatuh ke dunia fana. Mereka dengan kejam menebas tubuh besar Golden Eye Mutatet Blood Lion, mengguncangnya dan mencoba mengirimnya kembali ke badai yang merusak. Meskipun Golden Eye Mutatet Blood Lion terluka parah, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Dao Bintang 4. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kedua boneka pedang itu. Menahan serangan dari dua swat pupets, Golden Eye Mutatet Blood Lion membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan sejumlah besar cahaya iblis. Itu langsung mengirim dua boneka pedang terbang. Tinju naga pertarungan roh sejati. Pada saat ini, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan berubah menjadi tubuh roh aslinya. Dia melompat ke tubuh besar Golden Eye Mutatet Blood Lion dan terus-menerus meledakkan Fighting Dragonfish. Dia membombardir kepala Golden Eye Mutatet Blood Lion dan memperburuk luka-lukanya. Ao-ao. Singa darah bermutasi mata emas meraung kesakitan. Ekor singa panjangnya dicambuk ke arah Ye Chen Feng seperti cambuk. Partisi ruang. Melihat bahwa Ye Chen Feng hendak terkena ekor singa, dia tiba-tiba menggunakan hukum ruang dan secara paksa memisahkan ruang di belakangnya untuk menahan serangan ekor singa. Dia terus menggunakan tinju naga pertarungan roh sejati untuk menyerang kepala Golden Eye Mutatet Blood Lion. Kekuatan mengerikan dan serangan terkonsentrasi menghancurkan kepala besar Golden Eye Mutatet Blood Lion ke tanah. Bentuk pertempuran. Luka Golden Eye Mutatet Blood Lion terus memburuk. Itu sangat marah. Ketika itu dengan paksa melemparkan Ye Chen Feng, itu berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Energi iblisnya yang menakutkan melonjak ke langit seperti sinyal asap, mengancam nyawa Ye Chen Feng dan yang lainnya. 1577 Golden Eye Mutatet Blood Lion ini memang merupakan spesies mutasi kuno. Kekuatan tempurnya terlalu hebat. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Golden Eye Mutatet Blood Lion tidak akan berkurang bahkan setelah terluka parah oleh Emperor Exploding Rock. Sisi, apakah kamu memiliki kristal surga bermutu tinggi atau bermutu tinggi? Xia Wendy, yang bersembunyi jauh dan tidak bisa membantu, sangat cemas. Dia tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Zan Sisi. Ya, saya memiliki satu kristal surga bermutu tinggi dan lebih dari 10.000 kristal surga bermutu tinggi. Zan Sisi mengangguk. Besar, Xia Wendy sangat gembira. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, Sisi, bisakah kamu memberiku kristal surga bermutu tinggi dan bermutu tinggi? Mereka dapat membantu kita membalikkan keadaan dan membunuh Golden Eye Mutatet Blood Lion. Oke tidak masalah. Kristal surga tingkat tertinggi mungkin berharga, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan akar leluhur pemutus kehidupan. Selain itu, Zan Sisi memiliki latar belakang yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan kristal surga bermutu tinggi dan bermutu tinggi dan memberikannya kepada Xia Wendy. Boneka pedang, kembalilah. Dengan batu energi yang cukup, Xia Wendy segera memanggil kembali boneka pedangnya. Dia menggabungkan kristal surga bermutu tinggi dan bermutu tinggi ke dalam tubuh boneka pedang. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah menyatu dengan energi yang cukup, kekuatan suat pupet terus meningkat. Itu dengan mudah melampaui alam Kaisar Dao, dan kekuatan tempurnya melonjak. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur boneka pedang mencapai alam Kaisar Dao bintang 4. Auranya yang menakutkan mengejutkan Zan Sisi. Saudari Xia, bonekamu kelas berapa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Zan Sisi melihat kekuatan suat pupet dan bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu. Cheng Feng dan aku mendapatkannya secara kebetulan. Xia Wendy berkata dengan samar. Dia tidak mengungkapkan warisan suku roh. Pergi, bunuh singa besar itu. Dengan pikiran, Xia Wendy meminjamkan Clear Feather Spirit sabar kelas rendah ke suat pupet dan memesan. Memegang Clear Feather Spirit bled, suat pupet menyerang mutan blued lion bermata emas dengan momentum pedang yang terjalin. Pancaran pedang yang menakutkan menembus langit dan bumi dan menerbangkan singa darah mutan bermata emas. Luka yang dalam tertinggal di tubuh besar singa memperlihatkan tulang putihnya. Ao, ao, ao. Di bawah serangan tanpa henti dari suat pupet, luka dari blued lion bermata emas menjadi semakin serius. Namun, serangan baliknya sama sekali tidak dapat melukai boneka pedang yang membuatnya semakin marah. Raungannya yang mengerikan mengguncang langit dan bumi bertahan lama. Busur suci green luan tembak. Ketika boneka pedang benar-benar menekan singa darah bermutasi mata emas, Ye Chen Feng menyimpulkan dao wheel-nya secara ekstrim. Dia mencengkeram busur suci luan biru dengan erat dan membantu boneka pedang dalam menyerang singa darah bermutasi mata emas, terus-menerus meledakan tubuhnya yang kuat. Saat luka-lukanya menjadi semakin serius, singa darah mutan mata emas ingin mundur dan melarikan diri. Bos, jangan biarkan dia kabur. Darah singa darah mutan mata emas sangat berharga dan bermanfaat bagi kita. Melihat bahwa singa darah mutan bermata emas akan melarikan diri, binatang kekacauan ilahi segera berteriak sekuat tenaga. Jangan khawatir, itu tidak bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil harta karun hidupnya, Chaos Divine Wood. Di bawah kendalinya, Chaos Divine Wood tumbuh semakin besar hingga menjadi pohon kuno yang mengjulang tinggi. Itu kemudian jatuh dari langit dan menyerang singa darah bermutasi bermata emas. Ledakan Singa darah mutan bermata emas yang terluka parah dan tidak bisa mengelak terkena Chaos Divine Wood. Tubuhnya yang besar bergetar dan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, puluhan ribu akar lima warna menembus tubuh singa darah mutan mata emas dan mengakar di tubuhnya, menekannya secara paksa. Ao, ao, ao. Ditekan oleh Chaos Divine Wood, mutan blood lion bermata emas meraung putus asa dan berjuang sekuat tenaga. Namun, lukanya terlalu serius dan tidak bisa melepaskan diri dari penindasan Chaos Divine Wood. Semuanya, serang bersama, ayo bunuh bersama. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil Xia Wendy dan yang lainnya untuk menyerang singa darah mutan mata emas bersama-sama, menghancurkan kepala singa ganasnya. Setelah sekitar 30 menit, kepala besar singa darah mutan mata emas dihancurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Itu jatuh ke dalam baskom darah dan mati. Fiu, akhirnya membunuhnya. Melihat mayat singa darah mutan bermata emas, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Jika bukan karena bantuan Zan Shishi, dia harus secara paksa membangunkan naga obor untuk membunuhnya. Chaos, Dragon Blood Lion, Space Swallower, tubuh singa darah mutan bermata emas ini adalah milikmu. Ayo pergi tanpa membuang waktu, Ye Chen Feng membagi doppelganger bayangan cerminnya dan menyuruhnya untuk menggali bunga pengakhir kehidupan. Dia membawa kedua gadis itu ke gua tempat singa darah mutan bermata emas hidup untuk mencari akar leluhur pengakhir kehidupan yang legendaris. Sangat dalam, gua ini sangat dalam. Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cepat menyelam beberapa ribu meter, tetapi mereka masih belum mencapai ujungnya. Namun, mereka merasa bahwa lingki di udara semakin padat dan padat. Dia merasa bahwa akar leluhur pengakhir kehidupan berada di bagian terdalam gua ini. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di bagian terdalam gua. Mereka diblokir oleh segel spasial yang kuat. Roh pedang emas, hancurkan. Dengan pikiran, roh pedang emas Ye Chen Feng keluar dari lautan jiwanya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan dan menyerang segel yang berisi ritme leluhur yang kuat. KKK. Di bawah serangan jiwa pedang emas, pembatasan sajak leluhur terus retak dan retakan besar muncul. Ayo, ayo masuk. Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan lebih dari satu miliar jin dan dengan paksa membuka segelnya. Dia membawa kedua gadis itu ke ujung gua. Ketika Ye Chen Feng memanggil beberapa batu cahaya bulan dan menerangi ruang gelap gulita, dia menemukan bahwa ada pohon kuno yang tingginya lebih dari tiga meter. Daunnya berwarna putih susu, dan ada enam akar berbentuk naga yang menjuntai darinya. Dan enam akar berbentuk naga adalah akar leluhur pengakhir kehidupan yang dicari oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Surga, mungkinkah ini pohon leluhur pengakhir kehidupan? Melihat pohon kuno setinggi tiga meter yang memancarkan ritme leluhur yang kuat, Zan Shishi mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa tempat ini tidak hanya memelihara akar leluhur pengakhir kehidupan, tetapi juga memelihara pohon leluhur pengakhir kehidupan yang bahkan lebih berharga daripada akar leluhur pengakhir kehidupan. Kaka Ye, aku tahu permintaanku agak tidak masuk akal, tapi aku menginginkan pohon leluhur pengakhir kehidupan ini. Zan Shishi dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata dengan malu, tapi aku tidak akan mengambil keuntungan dari kakak Ye dengan sia-sia. Aku bisa memberimu dua pedang suci roh sejati kelas menengah dan memberimu semua akar leluhur pengakhir kehidupan. Tentu. Itu semua berkat Zan Shishi sehingga mereka dapat menemukan tempat ini. Selain itu, untuk membunuh singa darah varian murid emas, dia telah berkorban cukup banyak. Selain itu, pedang suci roh sejati kelas menengah sangat berguna bagi Ye Chen Feng dan Xia Wendy, jadi dia dengan senang hati setuju. Terima kasih kakak Ye, kamu benar-benar orang yang baik. Zan Shishi tidak berharap Ye Chen Feng setuju begitu saja. Dia dengan bersemangat memeluk lengannya dan berkata dengan penuh syukur. Dia mengeluarkan dua pedang suci roh sejati kelas menengah dan memberikannya kepada mereka. Ye Chen Feng dan Xia Wendy tidak berdiri pada upacara dan menerima dua pedang suci roh sejati kelas menengah. Dengan dua pedang ini, kekuatan serangan mereka akan sangat meningkat, dan membunuh orang yang di atas level mereka akan mudah. Ayo pergi, ayo pilih akar leluhur pengakhir kehidupan dan taklukkan pohon leluhur pengakhir kehidupan itu. Dengan itu, Ye Chen Feng membawa kedua gadis itu dan perlahan-lahan mendekati pohon leluhur pengakhir kehidupan yang berakar di vena leluhur hutan pengakhir kehidupan. 1578. KKK Ketika Ye Chen Feng dan Zan Shishi semakin dekat, mereka tiba-tiba merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Akar pohon hitam yang seperti ular berbisa keluar dari tanah yang keras dan menyerang Ye Chen Feng dan rekannya, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Jiwa pedang emas, hancurkan. Menghadapi serangan akar pohon hitam, Ye Chen Feng segera mengendalikan jiwa pedang emas untuk menebas. Setelah berevolusi menjadi jiwa pedang emas, kekuatan serangan jiwa pedang emas sebanding dengan artefak suci roh sejati tingkat menengah. Namun, ketika menebas akar pohon hitam, ia hanya berhasil memotong salah satunya. Ini mengejutkan Ye Chen Feng. Adapun Xiaowendai dan Zan Shishi, serangan mereka bahkan tidak berhasil memotong satu akar pohon pun. Tiba-tiba, mereka dalam bahaya. Pada saat kritis, boneka roh pedang, yang kecakapan pertempurannya telah meroket ke Kaisar Dao Bintang 4 setelah menyatu dengan kristal langit bermutu tinggi dan sejumlah besar kristal langit bermutu tinggi, bergerak. Itu memegang sabar roh bulu jernih di tangannya dan menebas. Cahaya pedang yang melintasi kekosongan memotong ruang dan menghancurkan akar pohon yang menyerang Ye Chen Feng dan dua lainnya. Busur suci luan hijau. Ye Chen Feng menyulut darah primordialnya dan dengan paksa menarik Green Luan Sein Bow. Empat mistik dao diagram yang dideduksi secara ekstrim digabungkan menjadi Green Luan Sein Bow dan berubah menjadi Green Luan Sein Arrow yang sangat kuat. Itu meninggalkan tanda panah yang dalam di udara dan menembak ke arah pohon leluhur pemutus nasib. Manusia lemah, kamu pikir kamu bisa menyakiti leluhur ini. Patuh dan jadilah pupuk leluhur ini. Wajah tua muncul di batang pohon tebal pohon leluhur pemutus nasib. Itu memuntahkan sejumlah besar sajak leluhur yang menghantam Green Luan Sein Arrow dan menghancurkannya. Kuat, terlalu kuat. Pohon leluhur pemutus takdir ini jelas lebih kuat daripada singa darah mutan mata emas. Kekuatan Faith Severing Ancestral Tree berada di luar dugaan Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng tidak takut. Dengan pikiran, dia memanggil Kayu Dewa Primal Chaos dan mengendalikannya untuk menyerang pohon leluhur pemutus nasib. Ini, pohon kuno apa ini? Roh pohon dari pohon leluhur penyelamat kehidupan merasakan energi caotik Chaos Divine Wood dan berkata dengan hati-hati. Chaos Divine Wood, tahan. Meskipun Chaos Divine Wood sedikit lebih lemah dari Lifesavering Ancestral Tree yang matang, itu masih merupakan salah satu dari tiga Divine Wood terkuat di alam semesta. Ye Chen Feng percaya bahwa itu memiliki kekuatan untuk melawan pohon leluhur pemutus kehidupan. Gemuruh. Pohon Nenek Moyang yang memutuskan kehidupan segera mengguncang puncak pohonnya dan mengeluarkan sajak Nenek Moyang yang kuat, membombardir Chaos Divine Wood dalam upaya untuk menghancurkannya. Jangan ragu, serang dengan sekuat tenaga. Memanfaatkan kesempatan ketika pohon Nenek Moyang yang memutuskan kehidupan menyerang Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng dan yang lainnya memanggil harta mereka masing-masing dan mengeksekusi seni rahasia terkuat mereka untuk menyerang pohon Nenek Moyang yang memutuskan kehidupan dengan sekuat tenaga, melemahkan kekuatannya. Di bawah serangan berkekuatan penuh dari Ye Chen Feng dan yang lainnya, sajak leluhur dari pohon leluhur pemutus kehidupan terus-menerus tersebar. Chaos Divine Wood bertahan dari serangan sajak leluhur dan memperluas akar lima warnanya ke dalam pohon leluhur pemutus kehidupan. Naga Vena Leluhur bunuh mereka semua. Pohon Nenek Moyang yang memutuskan kehidupan panik ketika Chaos Divine Wood menembus tubuh pohonnya. Itu segera menyalurkan kekuatan Vena Leluhur dan keluar dari tanah yang kacau. Itu berubah menjadi naga sejati sepanjang 100 meter yang diselimuti oleh Vena Leluhur bawaan. Itu meraung dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Boneka Pedang Blokir Vena Leluhur hutan pemutus kehidupan sangat menakutkan. Naga sejati yang berubah menjadi tidak jauh lebih lemah dari pohon leluhur pemutus kehidupan. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya bisa membiarkan Boneka Pedang bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan Naga Vena Leluhur menabrak tubuh Boneka Pedang. Kekuatan mengerikan menghabiskan sepersepuluh dari energi Boneka Pedang dan meninggalkan retakan kecil di tubuhnya yang keras. Serangan yang mengerikan Ye Chen Feng tahu pertahanan suat pupet dengan sangat baik. Saat itu, dia menggunakan Azure Phoenix Bow untuk menembak entah berapa banyak anak panah sebelum merusak tubuhnya. Namun, Naga Vena Leluhur menghancurkannya dengan satu tabrakan. Itu terbukti betapa mengerikannya Naga Vena Leluhur itu. Busur Suci Green Luan Tembak Ketika Naga Vena Leluhur menyerang Boneka Pedang, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan mendorong Dao Will hingga batasnya. Dia menarik Busur Azure Phoenix hingga batasnya dan menyerang Naga Vena Leluhur merusak tubuhnya. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya menyerang Naga Vena Leluhur, pohon leluhur pemutus kehidupan mengamuk. Itu mengendalikan sejumlah besar akar hitam untuk menembus tanah yang keras dan menyerang Chaos Divine Wood. Ia ingin membobol Chaos Divine Wood dan mengambil kembali aura leluhur yang telah dilahapnya. Meskipun Chaos Divine Wood belum sepenuhnya tumbuh, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh pohon leluhur pemutus kehidupan. Akar yang sekuat besi tidak bisa menembus tubuh Chaos Divine Wood. Namun, akar lima warna memanjang dari Chaos Divine Wood dan menembus setiap sudut akarnya, menyerang roh pohon secara langsung. Setelah roh pohon dihancurkan, pohon leluhur pemutus kehidupan akan kehilangan semua kekuatan pertempuran dan berada di tangan orang lain. Sembilan Naga Giyok Anulus, segel Giyok Kekaisaran Sembilan Langit, Tangan Iblis Sejati, Tungku Kaisar Iblis. Untuk menahan Naga Vena Leluhur, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil satu demi satu artefak sein kelas tertinggi untuk melengkapi serangan ganas azure Phoenix Bow. Selain itu, Zan Shishi memanggil apa yang tampaknya merupakan artefak suci roh sejati kelas atas. Itu seperti tengkorak yang dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Xia Wendy terus-menerus menggunakan sembilan tebasan menembus cakrawala, dan Mo Ba menyerang dengan gila-gilaan. Serangan Naga Vena Leluhur terus-menerus melemah dan kerusakan yang ditimbulkannya pada boneka pedang menjadi semakin kecil. Pedang Tiga Kaki Tanpa Batas Ye Chen Feng memegang pedang suci kerajaan surgawi yang diberikan Zan Shishi padanya. Setelah bergabung dengan jiwa pedang emas, dia menebas pedang yang mengembangkan dao tanpa batas, menebas ke arah tubuh besar Naga Vena Leluhur yang retak. Di bawah amplifikasi jiwa pedang emas, pedang tanpa batas yang menakutkan langsung memotong tubuh besar Naga Vena Leluhur. Setelah itu, Zan Shishi mengendalikan tengkorak perang dan menggigit perut Naga Vena Leluhur yang terluka parah, dengan paksa menggigit lubang besar di tubuhnya yang besar. Memanfaatkan kesempatan ketika Naga Vena Leluhur terluka parah, Ye Chen Feng terus menarik kembali busur azure phinix. Xia Wendy, Suot Pupet, Zan Shishi, dan Mo Ba juga menyerang secara bersamaan. Di bawah serangan ganas semua orang, seluruh tubuh Naga Vena Leluhur secara paksa tercabik-cabik. Alam semesta, melahap. Akar Vena Leluhur jelas merupakan item yang bagus. Jika itu menyatu ke alam semesta, itu akan sangat meningkatkan spiritualitas alam semesta. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta untuk berhasil melahap setengah dari akar Vena Leluhur, Chaos Divine Wood juga berada dalam pertempuran sengit dengan pohon Leluhur pemutus kehidupan. Itu memiliki keunggulan absolut. Puluhan ribu akar yang menembus pohon Vena Leluhur terus-menerus menyerang roh pohon, mencoba membunuhnya. Jiwa pedang emas, hancurkan roh pohon. Ketika wajah tua yang muncul di batang tebal pohon pemutus kehidupan meraung kesakitan, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang emas untuk terbang dan dengan paksa membelah batang yang keras, membantu Chaos Divine Wood menyerang roh pohon yang dimiliki oleh nenek moyang pemutus kehidupan. Pohon melahirkan. Di bawah serangan ganda dari Chaos Divine Wood dan Golden Sword Soul, luka roh pohon menjadi semakin serius sebelum akhirnya terbunuh. Tanpa roh pohon, pohon leluhur pemutus kehidupan segera menjadi tenang dan menghentikan serangannya. Si Shi, pohon leluhur pemutus kehidupan ini milikmu. Aku akan mengambil enam akar vena leluhur. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan Golden Sword Soul, serta memotong enam akar vena leluhur spiritual yang dilahirkan oleh pohon vena leluhur. Terima kasih kakak Ye, kakak Xia. Zan Shishi berkata dengan rasa terima kasih. Dia segera mengendalikan pedangnya dan membuka tanah di sekitar pohon leluhur pemutus kehidupan yang dipupuk oleh aura leluhur. Dia memindahkan pohon leluhur pemutus kehidupan beserta akarnya ke dalam cincin alam semesta. Baiklah, tidak ada yang berharga di sini. Ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan gua yang dipenuhi retakan dan bisa runtuh kapan saja dan kembali ke lembah. 1579 Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng dan kelompoknya meninggalkan hutan bunuh diri tanpa hambatan. Dalam perjalanan ini, Ye Chen Feng tidak hanya memetik lebih dari 1200 bunga bunuh diri, dia juga memperoleh enam akar leluhur bunuh diri yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 30 ribu tahun. Dia juga memperoleh artefak suci roh sejati tingkat menengah dari Zan Shishi. Lebih penting lagi, Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, dan Space Swallowers telah menelan sejumlah besar Demonic Chores dan Saint Beast Blood Essence. Mereka semua mulai berevolusi. Setelah peringkat mereka meningkat, itu akan sangat meningkatkan kemampuan Ye Chen Feng untuk melindungi dirinya sendiri di domain surga. Kaka Ye, Saudari Xia, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak hanya tidak bisa mendapatkan pohon leluhur bunuh diri, aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku di hutan bunuh diri. Ketika ada kesempatan, temui aku di kota perang kuno dari Battle Domain. Aku akan membawamu berkeliling Battle Domain. Setelah mendapatkan pohon leluhur bunuh diri, Zan Shishi memberi mereka masing-masing aray diskomunikasi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua, dia akan pergi dengan Saint Beast-nya. Tunggu. Tiba-tiba, Ye Chen Feng muncul di samping Zan Shishi dan meraih tangan kecilnya yang lembut dengan ekspresi serius. Ada apa? Kaka Ye, apa yang terjadi? Melihat Ye Chen Feng yang memegang ratangan kecilnya, Zan Shishi mengungkapkan sedikit keraguan. Ada bahaya? Ayo masuk ke hutan bunuh diri. Ye Chen Feng membuat keputusan cepat untuk membawa Zan Shishi dan Xia Wendy kembali ke hutan bunuh diri untuk bersembunyi. Menarik, aku tidak menyangka kamu menemukan keberadaan kaisar ini. Suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar. Seorang pria jangkung dan kekar berjubah hitam muncul di udara. Rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin, dan matanya yang dalam mengalir dengan ki iblis yang kuat. Saat dia muncul, tekanan tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang menekan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Sungguh ki iblis yang menakutkan. Mungkinkah orang ini adalah kaisar iblis bintang enam dari ras iblis? Melihat pria berjubah hitam di depannya, Ye Chen Feng merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah perasaan yang hanya akan muncul saat menghadapi Dark North Lord. Namun, kekuatan orang ini jauh lebih rendah dari Lord of the Dark North. Ye Chen Feng menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah ahli kaisar iblis bintang enam. Kaisar Raja Wali Hitam, kenapa kamu ada di sini? Melihat pria berjubah hitam yang berdiri di udara, ekspresi Zan Sishi berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Putri Sishi, kamu tidak perlu gugup. Aku tidak punya niat buruk dan tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mengundangmu ke suku iblis hitam sebagai tamu. Kaisar Raja Wali Hitam tersenyum samar saat melihat Zan Sishi yang sedikit pucat. Aku tidak akan pergi bersamamu ke klan iblis hitam. Zan Sishi berkata itu tidak terserah padamu. Kata Kaisar Raja Wali Hitam dengan dingin. Dia akan menangkap Zan Sishi dan membunuh Ye Chen Feng dan rekannya. Kaka Ye, kaka Xia, jangan khawatirkan aku. Tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, dia akan membunuhmu. Zan Sishi sangat menyadari metode Kaisar Raja Wali Hitam. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa membunuh kita. Ye Chen Feng menatap Kaisar Raja Wali Hitam, ragu apakah dia harus dengan paksa membangunkan naga obor iblis ilahi dan meminjam kekuatannya untuk membunuh Kaisar Raja Wali Hitam. Saat mereka berbicara, tangan yang menutupi surga dengan kekuatan luar biasa keluar dari tubuh Kaisar Raja Wali Hitam dan meraih Zan Sishi dengan kekuatan yang mencekik. Boneka Pedang, Blokir. Xia Wendy dan Ye Chen Feng saling memandang dan segera mengendalikan boneka pedang, yang sebanding dengan Kaisar Dao Bintang 4, untuk memblokir serangan. Boneka pedang mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menebas tangan yang menutupi langit seperti bulan sabit. Pedangnya yang menakutkan mungkin ingin membelah tangan itu. Semut akan selalu menjadi semut. Semut tidak akan pernah bisa menggoyahkan pohon. Mata Kaisar Raja Wali Hitam menyipit saat dia membanting telapak tangannya ke bawah lagi. Cahaya telapak tangan yang menakutkan langsung menekan boneka pedang dari udara dan membuat lubang besar di tanah. Thor Dragon, aku dalam bahaya sekarang. Bantu aku. Ye Chen Feng, yang mengelak ke samping, segera menggunakan pikirannya untuk memanggil Naga Obor Iblis Ilahi, ingin membangunkannya. Kaisar Raja Wali Hitam, bukankah kamu memandang rendah suku perangku dengan menggertak putri dari suku perangku? Sebelum Naga Obor Iblis Ilahi bisa bangun, suara wanita yang jauh terdengar dari jauh. Detik berikutnya, sesosok ilusi melintas di langit, membawa niat pertempuran yang mengejutkan saat dia muncul di samping Zan Sisi. Dewa Perang Bayangan Melihat wanita montok dalam zirah emas, ekspresi Kaisar Raja Wali Hitam sedikit berubah, dan kesombongannya langsung menghilang. Sungguh aura yang menakutkan. Dela Perang Bayangan ini sebenarnya ahli pada level yang sama dengan penguasa utara kegelapan. Melihat kemunculan tiba-tiba wanita berbaju besi emas itu, Ye Chen Feng sangat terkejut. Dapat dikatakan bahwa Dewa Perang Bayangan adalah ahli terkuat yang pernah dia lihat sejak naik ke wilayah surga. Melawan ahli tingkat ini, bahkan jika dia bersembunyi di alam semesta, itu tidak akan berguna. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku akan memberimu wajah Dewa Perang Bayangan. Kaisar Raja Wali Hitam berkata dengan kejam dan ingin pergi. Meninggalkan, apakah anda pikir anda bisa pergi? Dewa Perang Bayangan mengambil langkah ringan ke depan, dan seluruh ruang mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Niat pertempuran yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus, menembus seluruh ruang dan membentuk penjara niat pertempuran, langsung menjebak Kaisar Raja Wali Hitam di dalamnya. Dewa Perang Bayangan, apakah suku perangmu ingin memutuskan hubungan dengan suku Iblis Hitamku? Meskipun Kaisar Raja Wali Hitam adalah Kaisar Iblis Bintang Enam, perbedaan kekuatan antara dia dan Dewa Perang Bayangan terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa di depan Dewa Perang Bayangan, dia seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Apa? Menurutmu suku perangku takut pada suku Iblis Hitamu. Dewa Perang Bayangan berkata dengan dominan, jika suku Iblis Hitamu ingin bertarung dengan suku perangku, suku perangku akan menemanimu. Tapi aku khawatir kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Saat dia berbicara, pedang pertempuran yang tak terkalahkan muncul di tangan Dewa Perang Bayangan. Dia menebas kehampaan, dan seluruh ruang tampaknya terbelah dua oleh pedang ini, menebas ke arah Kaisar Raja Wali Hitam yang ekspresinya berubah drastis. Pada saat hidup dan mati ini, Kaisar Raja Wali Hitam terus-menerus menggunakan kartu truf pertahanannya yang menakjubkan untuk memblokir serangan. Namun, kekuatan Dewa Perang Bayangan terlalu menakutkan. Dengan satu tebasan, semua kartu truf pertahanan Kaisar Raja Wali Hitam dihancurkan. Meskipun Kaisar Raja Wali Hitam menggunakan kartu trufnya untuk menghindari serangan itu, dia masih terluka oleh gempa susulan tebasan itu dan tubuhnya dipenuhi retakan. Tunggu, jangan bunuh aku. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia menyetujui persyaratanmu. Pada saat hidup dan mati ini, Kaisar Raja Wali Hitam mulai memohon belas kasihan, memohon Dewa Perang Bayangan untuk mengampuni nyawanya. Lagi pula, ada ratusan juta penggarap domain surga dan mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat Kaisar Iblis Bintang Enam dapat dihitung dengan satu tangan. Jika dia terbunuh, semua upaya Kaisar Raja Wali Hitam akan berubah menjadi debu. Sisi, bisakah kamu membuat Dewa Perang Bayangan melukai dia dan mengirimnya kepadaku? Melihat kekuatan menakutkan Kaisar Raja Wali Hitam, Ye Chen Feng memiliki ide untuk menggunakan otak Soul Devorer untuk mengendalikannya. Jika dia bisa mengendalikan Kaisar Raja Wali Hitam, dia tidak perlu mengganggu Dewa Naga Cemerlang. Tentu. Zan Sisi mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melirik Ye Chen Feng dan segera mengirim transmisi suara ke Dewa Perang Bayangan. Setelah menerima transmisi suara Zan Sisi, Dewa Perang Bayangan sedikit mengernyit. Dalam sekejap, dia muncul di depan Kaisar Raja Wali Hitam yang terkejut dan dengan ganas menyerangnya. Dalam waktu kurang dari 20 napas, Kaisar Raja Wali Hitam, yang seperti tumpukan lumpur dan berlumuran darah, jatuh ke tanah dan pingsan, tidak bergerak sama sekali. 1580. Terima kasih. Ye Chen Feng diam-diam senang ketika dia melihat Kaisar Raja Wali Hitam yang tidak sadarkan diri terbaring dalam genangan darah. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Dewa Perang Bayangan dan berbicara dengan rasa terima kasih. Junior, Kaisar Raja Wali Hitam adalah Kaisar Iblis Bintang 6 Puncak, dan dia sudah setengah jalan menuju Alam Daolort 1 Bintang. Jika Anda berniat untuk mengendalikannya atau mendapatkan rahasia yang dia miliki, maka saya menyarankan Anda bahwa sebaiknya Anda jangan menyusahkan dirimu sendiri. Begitu dia bangun, maka dengan kekuatan yang kalian semua miliki, dia akan bisa menghancurkan kalian semua sampai mati dengan satu jari. Dewa Perang Bayangan memahami niat Ye Chen Feng dan mengingatkannya dengan dingin. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng mengangguk. Xixi, kamu sudah terlalu lama menjauh dari suku perang. Ayo pergi. Dewa Perang Bayangan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak Ye, Kakak Xia, aku pergi. Hati-hati. Kamu harus datang ke Battle Arena untuk mencariku ketika kamu punya waktu. Meskipun mereka belum lama mengenal satu sama lain, Zan Xixi benar-benar memperlakukan Ye Chen Feng dan Dewa Perang Bayangan sebagai teman. Baiklah, kami pasti akan pergi ke Battle Arena jika ada kesempatan. Ye Chen Feng mengangguk. Ayo pergi. Dewa Perang Bayangan melambaikan tangannya dengan ringan dan embusan angin yang menakutkan menyapu saat dia pergi bersama Zan Xixi. Otak Pemakan Jiwa Begitu Dewa Perang Bayangan dan Zan Xixi pergi, Ye Chen Feng segera mengeluarkan otak pemakan jiwa dan meletakkannya di wajah berlumuran darah Kaisar Raja Wali Hitam. Detik berikutnya, otak pemakan jiwa menggeliat dengan cepat. Itu memasuki laut jiwa Kaisar Raja Wali Hitam melalui tujuh lubangnya dan mulai melahap jiwa dan kesadarannya. Meskipun Kaisar Raja Wali Hitam kuat, dia tidak bisa menahan invasi otak Sol Devorer saat dia terluka parah. Segera, otak Sol Devorer mengendalikan kesadaran jiwanya dan menjalin hubungan jiwa dengan Ye Chen Feng. Selesai. Saat jiwa mereka terhubung, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dengan Kaisar Raja Wali Hitam di bawah kendalinya, hanya ada beberapa orang di sekte surga berkabut yang bisa menyakitinya. Jika Sue Ming Suan masih tidak tahu apa yang baik untuknya, Ye Chen Feng tidak keberatan membiarkan Kaisar Raja Wali Hitam membunuhnya. Ayo, kita kembali. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menempatkan Kaisar Raja Wali Hitam yang tidak sadarkan diri ke dalam cermin alam semesta. Kemudian, dia memanggil bango abadi binatang suci yang telah lama menunggunya. Kemudian, dia terbang menuju sekte Ethereal Heaven dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekitar setengah hari kemudian, Kaisar Raja Wali Hitam, yang telah terluka para oleh Dewa Perang Bayangan dan mengalami koma yang dalam, terbangun. Ketika dia menyadari bahwa pikiran dan kesadarannya sedang dikendalikan, dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan di cermin semesta. Ada apa? Kamu tidak bisa menerimanya. Mendengar raungan Kaisar Raja Wali Hitam, Ye Chen Feng memasuki cermin semesta dengan sebuah pikiran. Dia menatap Kaisar Raja Wali Hitam yang marah dan perlahan berkata, Bunuh aku jika kamu punya nyali. Kaisar Raja Wali Hitam memelototi Ye Chen Feng dan berkata dengan keras kepala. Dia tidak bisa menerima dikendalikan oleh seseorang yang ratusan kali lebih lemah darinya. Aku bekerja sangat keras untuk mengendalikanmu. Mengapa aku harus membunuhmu? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Dan kamu tidak harus enggan. Paling lama dalam seratus tahun, aku akan dapat tumbuh ke tingkat yang hanya bisa kamu lihat. Hanya denganmu, kata Kaisar Raja Wali Hitam dengan nada menghina. Kaisar Raja Wali Hitam, ikutlah denganku. Aku akan membawamu menemui seseorang. Ye Chen Feng tidak menyanyiakan nafasnya dan membawanya ke tempat Godfintor Dragon sedang tidur. Ini, Godfint. Melihat naga obor Godfint yang sedang tidur di tanah seperti punggungan gunung, mata Kaisar Raja Wali Hitam memelalak. Hatinya dalam kekacauan. Melalui aura Godfintor Dragon, Kaisar Raja Wali Hitam merasa kecil dan tidak penting. Dia merasa bahwa Godfint di depannya tidak lebih lemah dari pemimpin suku setan hitam. Kaisar Raja Wali Hitam, jika kamu bersedia tunduk padaku dan bekerja untukku, aku akan memberimu kesempatan untuk menerobos ke alam Master Iblis. Ye Chen Feng membuang ranting zaitun lainnya. Sungguh, mata Kaisar Raja Wali Hitam berbinar. Menerobos ke alam Master Iblis adalah tujuan hidupnya, tetapi dia tahu betul betapa sulitnya mengambil langkah ini. Lihat, apa ini? Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan dua akar vena leluhur. Ini adalah akar leluhur, akar leluhur yang legendaris. Ketika Kaisar Raja Wali Hitam menatap akar leluhur, informasi tentang akar leluhur berbentuk naga muncul di benaknya. Dia melebarkan matanya dan berseru kaget. Itu benar, ini adalah akar leluhur. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, kirimkan kepadaku selama seribu tahun, dan kedua akar leluhur ini akan menjadi milikmu. Benar-benar. Kaisar Raja Wali Hitam tertegun dan menatap Ye Chen Feng. Menggunakan seribu tahun kebebasan sebagai imbalan untuk menerobos ke alam Master Iblis benar-benar dapat diterima oleh Kaisar Raja Wali Hitam. Apakah menurutmu itu layak untuk menipuku? Kata Ye Chen Feng dengan arogan. Jika kamu masih seorang daulor setelah seribu tahun, kamu tidak punya hak untuk mengikutiku. Aku secara alami akan mengembalikan kebebasanmu. Baiklah, aku bersedia tunduk padamu selama seribu tahun. Hasilnya tidak dapat diubah, dan Kaisar Raja Wali Hitam tidak punya pilihan. Apalagi dia bisa menerima seribu tahun. Pada akhirnya, dia setuju dan memperoleh dua akar leluhur dari Ye Chen Feng. Baiklah, kamu bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Jika ada kebutuhan, aku akan memanggilmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan cermin semesta. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghapus kesadaran bangau binatang suci dan terus terbang menuju sekte surga berkabut. Pada saat yang sama, keributan besar terjadi di Sunset Snow Immortal Pavilion. Apakah masih belum ada berita tentang si Yi? Sue Ming Suan menata para murid yang baru saja kembali ke Sunset Snow Immortal Pavilion dengan muram dan bertanya dengan suara rendah. Sue Si Yi adalah keponakannya dan tangan kanannya. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan mempengaruhi rencananya dan menyebabkan dampak yang sangat buruk. Selain itu, 13 muridnya yang luar biasa telah menghilang bersama Sue Si Yi. Jika sesuatu terjadi pada mereka semua, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tidak, kami tidak menemukan kakak senior Si Yi dan yang lainnya di dekat hutan bunuh diri. Namun, kami menemukan jejak pertempuran di tepi hutan bunuh diri. Murid yang pergi untuk menyelidiki berkata dengan ketakutan. Jejak pertempuran, alis Sue Ming Suan terjalin erat. Menurut pengamatanmu, level pertempuran apa itu? Master Pavilion, kami tidak tahu. Namun, tanah di tepi hutan bunuh diri telah runtuh. Kekuatan yang tersisa di salah satu celah sangat mengerikan. Kami tidak berani mendekatinya. Murid dari Sunset Snow Immortal Pavilion melaporkan. Mungkinkah si Yi dan yang lainnya tidak beruntung dan menghadapi pertempuran sengit antara para ahli dari pasukan lain dan terbunuh. Wajah Sue Ming Suan menjadi lebih suram saat dia memikirkan kemungkinan itu. Apakah Ye Chen Feng dan Xia Wendy sudah kembali? Sue Ming Suan menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tidak, mereka juga belum kembali, kata murid Pavilion abadi salju matahari terbenam. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Semakin Sue Ming Suan memikirkannya, semakin marah dia. Dia menyesal mengirim Sue Si Yi untuk membunuh Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Pavilion Master, kami punya berita terbaru. Sementara Sue Ming Suan diam-diam menyesali, seorang murid dari Pavilion Abadi salju matahari terbenam berlari masuk dan berkata, saya baru saja melihat bahwa Ye Chen Feng dan Xia Wendy kembali dengan derek. Apa? Wajah Sue Ming Suan menjadi gelap. Pikiran yang sulit dipercaya muncul di benaknya. Ayo pergi, ikuti aku ke Bixue Immortal Pavilion. Saat dia berbicara, Sue Ming Suan, yang wajahnya suram seperti air, memanggil elang emas binatang suci dan mengendarainya ke Pavilion Abadi Bixue untuk mencela mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!